Auzubillahirrahmanirrahim Yang terahmati Allah sekalian Sekadar tazkirah pendek di pagi ini Salam mengajak tuan-tuan Malihal Sejauh mana kelebahan berwakaf Mudah-mudahan kita dapat sama berwakaf Dalam memberi jaran Dalam Memberi Ataupun mendapatkan jaran kepada Allah Setelah kita meninggal dunia Jadi tuan-tuan Seperti mana kita sedia maklum bahawa Wakaf adalah Kita Menahan Satu harta kita Dan kita mendapatkan Manfaat Dan manfaat itu menyalur kepada Sebuah institusi Ataupun sebuah Ataupun kepada Pihak tertentu Fakir maskin dan sebagainya Mendapat manfaat Daripada harta yang kita Tahankan itu Wakaf Sangat digalakkan oleh Islam Dan banyak sekali Allah Ta'ala Menyuruh kita Dan ayat-ayat Allah suruh kita berwakaf Dan kita Kerja di dunia ni Kita kerja Nak Kadang-kadang Kerja kita dengan penat Tiba-tiba Tiba-tiba kita meninggal dunia Maka ia menjadi Pusaka kepada Anak-anak kita Tapi kalau kita Berwakaf Ia akan menjadi Milik kita di hari Akhirat besok Nah Dan besar sangat Kanjaran wakaf ini Sangat Menafaat Orang dapat menafaat Daripada wakaf ini Dan itulah yang kita nak Itulah makna hidup kita Harta kita itulah Kita boleh membantu orang Yang perlu Kalau kita mati Boleh juga Harta kita itu Bila kita simpan Bila kita meninggal dunia Berpindah kepada Anak kita Menjadi Harta Kepada Mewarisi anak kita Tapi kalau boleh Kita nak juga Kita wakaf Lihat Allah Subhanallah Dan ini banyak Anak Allah Telah menyebut dalam Quran Dan juga hadith Rasulullah Rasulullah Dan kita tengok Kita tengok Apa kata Rasulullah Sebab naik Wakaf MashaAllah Jadi satu ketika Nabi kita Muhammad Datang ke Madinah Dan setelah Nabi kita Datang ke Madinah Nabi kita Menyuruh Orang itu Orang-orang Madinah itu Mendirikan Sebuah Masjid Di Madinah Tetapi Takdiri Allah Tapak Masjid itu Tapak Masjid itu Berada Di tanah Bani Najal Tapak Masjid itu Berada Di Tanah Bani Najal Maka Menjawab Menjawab La La Wallahi Ya Rasulullah Tidak Kami takkan Jual La Natlub Minhu Illa Min Allah Kami takkan Minta Harga Darinya Kecuali Daripada Allah Kami mahu Kami mohon Harga Harga Daripada Allah Kamu tidak Harga Daripada Tuan Hamba Wahai Rasulullah Maka Maka Bani Najal Mewakafkan Tanah itu Untuk Masjid Rasulullah Sallallahu Allah Allahu Akbar Tahniah Kepada Bani Najal Mana Setelah Mereka itu Mewakafkan Tanah Mereka itu Dah mati Dah sekarang Pahla Wakaf itu Masih mengalir Kepada mereka Pahla Wakaf Mengalir Kepada mereka Dapat Pahalanya Mereka Dah Mendengar Allah Allahu Akbar Masya Allah Inilah Kebahagiaan Dan berkegalan Sehingga Keakhir Sama Berkegalan Sehingga Keakhir Sama Mereka mendapatkan Jalan Dan mereka Sudah Buat Dalam Kubu Inilah Tuan Yang kita Nak Tuan Tuan Kita Ada Tanah Sedikit Tuhan Bagi Sedikit Kita Wakaf Di Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Tak Kiralah Kita Wakaf Kepada Masjid Kita Wakaf Untuk Membina Sekolah Tafiz Ataupun Sekolah Oh Kali Kita Wakaf Untuk Membina Sekolah Ataupun Tafiz Oh Ini Lagi Banyak Ganjaran Sebab Kita Melahirkan Orang Itu Budak-budak Itu Dapat Keluarkan Pelajar Daripada Kita Mereka Pergi Belajar Sambung Lepas tu Mereka Pula Mengajar Orang Pula Allah Pahla Berterusan Tuan Allah Ada Maknanya Kita Hidup Tadinya Harta Kita Sangat Bermakna Harta Kita Boleh Kongsi Dengan Orang Lain Sebab Mereka Boleh Mengguna Harta Kita Boleh Menjadi Satu Aset Untuk Memajukan Mereka Inilah Yang Kita Apanya Kita Kerja Penat-penat Kupo Harta Kupo Sayang Lagi Nak Sedekah Bersayang Ada Setengah Nak Makan Bersayang Akhirnya Mati Meninggal Dunia Bila Meninggal Dunia Takda Anak Pula Takda Anak Harta Terpergi Kepada Keluarga Kita Adik Kita Kakak Kita Dan sebagainya Wali Dan sebagainya Tak Ada Untuk Diri Kita Yang Kita Sedekah Ataupun Wakaf Alah Sayang Sebab Itulah Tuan Tuan Saya Nak Mengajak Diri Saya Tak Tuan Tuan Tak Ada Harta Harta Juga Ada Untuk Keluarga Kita Tapi Jangan Lupa Harta Untuk Kita Diri Kita Sediri Kita Wokaf Ataupun Sedekah Kita Wokaf Kita Ada Banyak Kita Wokaf Ada Sedikit Kita Wokaf Sedikit Dan Kita Juga Boleh Tolong Wokafkan Sedekah Untuk Mak Ayah Kita Yang Telah Melinggar Dan Setelah Kita Wokaf Kepada Mereka Jadi Pahla Takkan Sampai Kepada Mereka Bila Kita Wokaf Tanah Kita Apa Saja Harta Kita Pahla Takkan Sampai Kepada Kita Berterusan Sehingga Kita Ke Akhir Hayat Mati Kita Duk Dalam Kubu Hingga Ke Akhir Akhir Zaman Allahu Justru Akhir Sekali Mailah Tuan Kita Sedekah Dan Kita Wakafkan Harta Kita Bila Kita Korban Di Jalan Allah Sumpah Bagilah Mudah-mudahan Orang Itu Mendapat Menafa' Daripada Harta Kita Mereka Dapat Survival Dapat Hidup Dengan Harta Kita Yang Kita Bagi Kedua Mereka Itulah Semulia Mulia Permata Harta Kita Nilainya Kita Di Dan Dan Setelah Kita Meninggal Dunia Kita Akan Dapat Pahla Berterusan Assalamualaikum Warahmatullahi Tadar Oh Berkati Karena Sudah